Intro Haleluya, haleluya Salam jumpa pemirsa sekalian Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat Nah program Kamu Hebat hari ini adalah program Kamu Hebat Special Kenapa Special? Special USA Karena saya sedang ada di Amerika Khususnya di California Gaya banget pendeta, ngapain apa urusan sama Special America Begini, begini, tenang, 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 sabar Karena yang pertama Amerika adalah negara adik kuasa Jadi apapun yang terjadi Amerika akan berdampak pada dunia Khususnya pada Indonesia Apalagi Indonesia kan sebenarnya non-block kan Nah non-block dulu kan Amerika sama Soviet Tapi sekarang Amerika sama Cina Jadi di satu sisi Indonesia adalah negeri yang besar Dan harus menempatkan diri pada posisi yang tepat Itu sebabnya kita perlu tahu kebijaksanaan-kebijaksanaan Amerika secara khusus Apalagi pilpresnya Nah kemarin 3 November persis adalah pilpres Sampai hari ini sekarang tanggal 4 November Belum ada keputusan siapa yang menang Masih baku kejar, baku susul Kalau orang menaruh bilang Sebagian Biden dari Demokrat Dan sebagian adalah Trump dari Republikan Mungkin waktu ini ditayangkan sudah ada yang menang Tapi menariklah untuk kita pelajari Kemarin malam sempat ada gaduh-gaduh sedikit Di dekat Staples ya kan Dan karena itu ya yang tinggal disini Orang Indonesia yang cukup mengamati sejarah Adalah rekan saya Buci Buci ini dia aktif di diaspora Begitu Buci? Mantap Nah jadi bagaimana Buci soal ini? Tadi malam saya sempat ke Staples jam 8 malam Sampai jam 10 malam sana Untuk mengamati Karena disitu Jadi perlu Pak Gilbert tahu Kita kan ada election Di Kalifornia ini khusus Mulai dibuka tanggal 5 Oktober Sampai tanggal 3 November Oh jadi hampir satu bulan? Satu bulan Jadi kalau saya dapat Saya punya surat suara Saya bisa isi Saya bisa dropping Tanggal 12 sudah dihitung Jadi dihitung Jadi makanya tidak numpuk Makanya kemarin tuh Tenang-tenang Damai sejahtera Orang tidak usah ngantri Karena semua orang tinggal dropping Karena kita kan takut sama COVID Kita tidak mau ngantri Kena ketemu orang Tapi itu bertanggung jawab hasilnya? Iya Karena kita bisa di tracking Jadi saya dropping tanggal 10 Terus ada website-nya Saya taruh nama saya Dengan alamat saya Dengan tanggal akhir saya Bisa ketahuan Di surat-surat kita ada tracking number Jadi tidak bisa ditiru dua kali Jadi saya sudah ini Dan saya bisa dari itu Saya bisa ini Mereka bilang Your ballot already received Jadi saya sudah received Tanggal 12 Oktober Saya tidak perlu kemarin ke sana Ya dan saya dengar 85% penduduk Amerika Melalui kertas suara Iya Melalui surat Iya kalau tidak bayangin Akan ributnya Kalau kita ngantri sendiri ya Saya pengalaman 4 tahun lalu Saya datang Untuk ini Ya memang antrinya Tidak terlalu panjang Waktu itu tidak COVID kan? Tidak COVID Juga dan tidak sebanyak sekarang Selanjutnya kalau sebanyak sekarang Akan susah Iya karena yang lalu Tidak terlalu banyak yang milih Kan hanya berapa? 60% Something like that gitu ya Tapi yang jelas Tapi sekarang katanya Paling banyak Dalam sejarah Hampir semua Dalam sejarah Baik yang memilih Presiden Trump Maupun yang memilih Biden Ya ini paling banyak Dan kemarin sempat bikin laporan pandangan mata Dari Staplers Saya Saya tidak Saya cuma mendampingi Voice of America Teman saya Jadi dia Dia memberi Live untuk 11 TV station di Indonesia Dia karena dari Amerika dari Indonesia kan Tidak bisa kirim orang Jadi dia live untuk 11 TV station di Amerika Wah luar biasa Mereka Nah Tapi akhirnya setelah Bu Cepulang Ada kerusuhan sedikit tuh Waktu saya ke sana Jadi Ini gambarannya saya ke sana Toko-toko semua tutup Biasanya kan rame di Staplers Saya kira mau makan di sana Mau ajak mereka makan Tutup semua Dan satu Saya lihat Terus ada satu Mobil datang Semua dengan polisi Anti itu teror Anti huru hara Karena di inti apa Di antisipasi Bahwa ada huru hara Di sana Terus satu jalan Di pas sebelahnya Staplers Itu ditutup oleh Mobil-mobil polisi semua Terus mobil-mobil polisi datang Hampir 20 Helikopter terus Continue Tiga selama Tadi Padahal malam itu Tadi kemarin malam Ya Di atas kita Ya Nah Peraturannya Kalau kita sudah Berada di antrian Sampai jam 8 malam Walaupun udah Masih Di antrian Waktu jam 8 malam Kan harusnya udah tutup Tetap Dianggap bisa Tapi kalau kamu sudah 8.05 Kamu udah di antrian Ya sudah Kamu udah bisa Oh tapi selama di antrian Jam berapapun Tetap dilayani Belum jam 8 Begitu jam 8 kan Batas waktu Ya Wah Jadi saya pikir Itu yang harus dicontoh Nah yang lucu ini Pennsylvania ini Yang bikin sampai Deadlock kita ini Gara-gara Gara-gara Apa Pennsylvania ini Itu baru bisa dihitung Kemarin Ya Bayangin aja Semua seluruh-seluruh Ditinggal Orang Dengan personal Yang itu Apa semua Apa Baru bisa dihitung Kemarin Jadinya sekarang Makanya deadlock itu Masih harus dihitung lagi Saya gitu Oh yang lain Udah dihitung Kecuali Pennsylvania Ya Padahal dia menentukan nih Saya gak tau Dia sengaja Buat kayak begitu Atau bagaimana Tapi itu gara-gara dia Sekarang kita jadi Terkatung-katung Gak tau ini hasilnya siapa Biasanya kan Malam itu juga Langsung selesai kan Perhitungan Seharusnya gitu ya Tahun Waktu Waktu Empat tahun lalu Seingat saya Kita tidak Ada yang request Untuk mail Tapi tidak banyak Saya Tidak request mail Saya langsung dropping Pagi-pagi Di Alhambra Jadi Sampai tadi pagi Berapa-berapa Suara Saat ini Kita kan makan-makan Jadi saya gak Cek ini Tapi Sangat Masih tetap mendekat Karena kita Bisa berubah Ada beberapa Namanya State yang penentu Ada tiga state Penentu Bukan karena Mereka jumlahnya Banyak Tapi karena Swing vote-nya Yang tidak bisa Diduga Pennsylvania Michigan Dengan Wisconsin Wisconsin Michigan Itu 17 Electoral vote Wisconsin 10 16 Michigan Dengan 10 Nah California 55 Padahal California Punya penduduk itu Mungkin 10 kali lipatnya Dari tiga negara itu Jadi Semalam Saya lihat 2.36 Di Biden Lalu 2.13 Di Trump Lalu Itu berarti Malam saya tidur Jam berapa ya Disini jam 12 malam Setengah satu lah Lalu Saya bangun pagi Posisi masih sama Karena katanya Mereka istirahat Kecapean Sepanjang hari Ngitung Vote Gitu Jadi Dan Ya ini yang bikin kita Terkatung-katung ini Gara-gara Tiga step ini Seharusnya tuh Ngikutin caranya California lah Lihat nih California ini Tenang-tenang Malah udah selesai Udah Udah selesai Udah selesai Persoalannya Bu C Ini kan kita ngobrol Isu Kita ngobrol isu Bu C Ada yang beranggapan Bahwa Kalau milih Trump Berarti Kamu tuh Anak Tuhan Tapi kalau kamu Pilih Biden Kamu nih Anak Satan Karena pilih Trump Berarti Kekristenan Maju Aborsi Tidak ada LGBT Tidak ada Nah Tapi bener gak LGBT itu Tidak ada Begini Pak Gilbert Tapi kayaknya di Amerika Masih tetap ada Walaupun Trump berkuasa Makanya Jangan-jangan itu hanya Jualan politik Yes Makanya ini kan Empat tahun Pernah Empat tahun Presiden dari Republik House House Representative dari Republik Senator Republik Udah Udah Ideal banget Kamu mau melakukan Apa aja Kamu mau ini Idealnya Tutuplah Kamu mau silahkan Kan mau tutup Aborsi Tutuplah aborsi Kamu mau bikin Apa aja Sudah tiga-tiganya nih Apa yang ini Ternyata tidak dilakukan Kalau memang Jadi dijualnya kan Bahwa Kalau empat tahun kemudian Trump akan mini Maka aborsi tidak ada Menurut saya sih Tidak make different ya Jadi Dan beliau pun Presiden kita Presiden Trump Dalam kampanyenya pun Dia tidak Even dua kali debat Satu kali pun Tidak pernah di mention Mengenai aborsi Mengenai LGBT lah Tidak ada Dia tidak mention begitu Karena menurut saya Pandangannya juga Dia dulu dari demokrasi juga So actually For some idea Dia agree sebenarnya Gitu Tapi yang pasti Dia hanya mengembalikan Doa Bapak kami Ke sekolah-sekolah Dan mengizinkan Kembali sekolah-sekolah Doa Mungkin itu Begini Pak Gilbert ya Jadi itu juga Isu yang ini Saya kadang-kadang Jadi bingung Saya kan di BKS Badang kerja Sama gereja-gereja Saya jadi panitia natal Itu selama 12 tahun Mulai dari zamannya Demokrat Republik Demokrat Republik Either Demokrat Republik Dari dulu Kita semua tetap Selamat hari natal kok Tidak ada perubahan Tidak bilang tidak boleh Ada selamat Saya juga kirim kartu natal Dari 12 tahun lalu Setiap tahun sama Saya tidak merasakan Perubahan apa Terus saran saya Jadi selama Obama Selama Republik Atau Demokrat Kita BKS tetap Selamat hari natal Tidak ada yang melarang kok Saya tidak mengerti Apa yang dipermasalahkan Apa yang diributkan Bahwa kita tidak mengucap Selamat hari Tidak boleh Mengucap selamat hari natal Saya 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 rasa Saya ya Saya tidak tahu Mungkin di sekolah Karena saya tidak sekolah Saya Bisnis Saya Tidak merasa Perubahan Tapi Saya mengerti Karena Kenapa Pada Desember Kita kadang-kadang Tidak mengecapkan Selama hari natal Karena kebetulan Bulan Desember ini Ada empat agama Yang merayakan Ada hari kuansa Bagi orang Afrika Afro Afro Terus ada juga Bagi orang Yakudi Apa Apa namanya Hari raya light itu ya Hari raya terang Dan ke Christmas Karena kita kan Tidak tahu ini Orang ini Agamanya apa Dan kita disini kan Tidak sopan Kita tanya Agama lu apa Jadi ku bisa rayakan ini Jadi biasa orang hanya bilang Happy holiday Untuk begitu That's the reason Bukan karena kita Tidak mau mengakui Bahwa kita Kristen Atau apa juga Tidak Kemudian Apakah kita harus Menduakan Bapak kami Saya pikir Apa Bahwa kita mau Memaksakan Ini Saya rasa Kalau saya Saya tidak Merasa itu perlu Untuk ini Saya mau berdoa Sama Tuhan Itu urusan saya Pribadi Bukan bahwa Karena kita Dua Bapak kami Di sekolah Maka sekolah itu Seluruh sekolah itu Akan terbaik Tidak lah Kita di sekolah Katolik Banyak banget Yang hamil Atau apa Ini sekolah Ini sekolah pakai Dua Bapak kami Tiap hari Event setiap Minggu harus ke gereja Harus Tetap juga banyak Ini Saya kira itu Tidak ini Karena Menurut saya Iman kita Jadi akhirnya Mau di Indonesia Mau di Eropa Mau di Amerika Kalau sudah Masuk dunia politik Pasti hangat Dan akhirnya Saling menyerang Satu sama lainnya Dan banyak isu-isu Yang beredar Dan yang paling banyak juga Black campaign Ya sayangnya Kadang-kadang Orang Gampang sekali Dipancing emosi Masalah agama Apalagi kalau dibilang Oh pendeta ini Sudah menubuatkan Ini Wah Saya juga takut berdosa Karena kita kan tahu Ayatnya Jangan melawan roh kudus Jangan berdosa Melawan roh kudus Iya kalau itu Siapa tahu itu betul Dari roh kudus Dosa kan saya Kalau melawan Jadi biasanya Kalau sudah dibilang Oh pendetanya bilang begini Pendetanya bernubuat Presiden Trump Akan menang Saya biasanya diam Saya tidak mau bilang Oh tidak mungkin Kalau benar Dari roh kudus Kan dosa saya Dan untuk itu Kalau kita bilang Ujilah setiap nubuatan Iya kan Jadi memang Waktu juga akan membuktikan Nubuat itu betul atau tidak Betul Jadi Kalau saya simpulkan ya Jadi gini Memang dunia politik Selalu Diwarnai dengan saling serang Dan juga Yang paling sering adalah Black campaign Iya Tetapi kembali berpulang Pada pribadi-pribadinya Iya Kalau mau baik Tidak tergantung Demokrat atau Republik Betul Tidak tergantung siapa presidennya Betul Kalau mau baik Kalau mau berubah Kalau mau jadi berkat Kalau mau lihat kebaikan Masing-masing kita Yang harus bertanggung jawab Bagaimana menurut Buceh Saya setuju Pak Gilbert Jadi Saya melihat teman-teman saya Banyak yang dari demokrat ini Kemarin Saya mau interview mereka Dikali Aduh jangan dulu Buceh Saya lagi doa Atau Saya lagi baca Saya ada babel sani Saya mau mempersiapkan hati Tidak mau bertengkar Sama orang sebelum Nanti Habis gereja deh Karena saya tidak mau Nanti hati saya tidak ini Jadi saya melihat Banyak sekali orang-orang Mencintai Tuhan Dari dua belah pihak Kalau dari Dari Republik Tentu banyak juga ya Tapi demokrat Bukan bahwa semua demokrat Adalah orang-orang Yang tidak bertuhan Orang-orang yang Orang aborsi Pembunuh anak-anak Tidak Ini orang-orang semua Yang mencintai Tuhan Yang saya tahu Betul-betul Mencintai Tuhan Jadi Setiap pilpres Setiap pilkada Buceh Sebetulnya harus kita Tentukan hati Ini bukan memilih Tuhan dan setan Ini bukan memilih Tuhan Yesus dan Lucifer Ya kan Tetapi ini hanya memilih Program-program tertentu Dari pemerintah Ya kan Jadi tugas kita Biarlah kita berbeda Pilihan normal Betul Jadi buat kita juga Yang mau pilkada Mau pilpres Perbedaan pilihan normal Itu menjadi bahan diskusi Yang menarik aja Gak usah jadi ribut Gak usah jadi pindah gereja Gak usah jadi anti pendeta Gak usah jadi anti jemaat Gak perlu anti dengan Perbedaan pilihan Tapi yang paling penting Adalah dewasa Betul Buceh Dewasa dalam menerima Perbedaan Karena perbedaan itu Tanda bahwa kita Masih hidup Perbedaan itu Tanda bahwa kita Sudah dewasa Dan perbedaan itu Tanda bahwa kita Mengasih Tuhan Dengan segenap hati kita Kan begitu Buceh Saya setuju Dan Pak Gilber Satu hal yang Saya mau ingin lagi Bahwa sebenarnya Segala sesuatu Seperti koin Ada dua Dua belah pihak Apapun mau Dibagusin juga bisa Mau dinegatifkan Bisa Tinggal di google Misalnya Pakai mask Saya mau Saya mau bilang bahwa Saya tidak suka pakai mask Bisa saya google Jangan pakai mask Keluar tuh berita-berita Ya Atau saya mau Mau mendukung mask Google keluar tuh Jadi Kalau mau kirim-kirim berita-berita tuh Gampang Kita tinggal google aja So Menurut saya Tidak usah terlalu panas Tidak usah ini Siapapun persidennya Tuhan masih Tuhan kok Kita Tetap semua tergantung Seperti pisau Ya Mau dipakai untuk Motong bawang Bisa Untung upas mangga Jadi enak Ya Tapi untuk bunuh orang Dia masih Ini namanya Perbincangan Yang membuka otak Walaupun sebagian Mungkin marah Dan bilang Wah buce ini Kenapa Tidak bilang bahwa Pilih Trump itu yang terbaik Kalau tidak pilih Trump Berdosa Ya kan Tapi kembali Kita bukan orang-orang politik Kita orang-orang yang Mengasih Tuhan Mengasih Indonesia Mengasih sesama Buat saya Itu lebih penting Ada banyak orang sibuk Dengan politik Sampai lupa Tuhan Lupa Sesama Dan lupa kasih Jadi karena itu Sebagai kasih dalam Tuhan Mari dalam pilkada Dalam pilpres Apapun Politik Selalu orang-orang politik Yang pertama Selain diincar Adalah tokoh-tokoh agama Karena orang politik Kalau berhasil Meraih dan merebut Hati tokoh-tokoh agama Maka tokoh-tokoh agama Akan berjuang sekuat tenaga Demi politik Jangan bodoh Selalu saya bilang Tokoh-tokoh agama Dan agama Jangan mau dipakai Sebagai kendaraan politik Karena Mau Trump menang Mau Biden menang Tetap butuh doa kita Karena tetap Seperti yang Bu Jem bilang Mau Biden menang Mau Trump menang Tetap Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Yang Alkitab bilang Di bawah kolong langit Ini tidak nama lain Yang oleh manusia selamat Kecuali dalam Nama Yesus Jadi Yang paling penting adalah Ayo kita mari Perbedaan pandangan Itu biasa Dan ini juga buat kita Yang sedang mau mempersiapkan Pilkada Serentak Di Jakarta Di Indonesia Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember Oh gitu Jadi berapa? Hampir 300 kota Akan ada Ada provinsi Ada kota Ada kabupaten Akan pilih Nah jadi kita belajar Dari Amerika ini Yang pertama Harus bertanggung jawab Yang kedua Harus terbuka Yang ketiga Jangan saling mengirim Apa itu namanya Hoax Lalu black campaign Tetapi justru Mari kita kaji Karena seperti Dua sisi mata uang tadi Ada sisi baiknya Ada sisi lemahnya Nah untuk itu Kita perlu berdoa Dan sekali lagi Toko-toko agama Jangan mau dipakai Sebaik kendaraan politik Karena justru agama Yang harus menerangi politik Agama yang harus Mengarahkan politik Agama yang harus Mendamaikan politik Jangan justru sebaliknya Politik Mengadu domba agama Memakai agama Demi tujuan-tujuan politiknya Saya Gilbert Lomoindong Bersama dengan Bocelli Dari California ini Mengingatkan Buat setiap saudara Dia Tuhan yang baik Dia Tuhan yang baik Dia Tuhan yang luar biasa Karena itu Kalau program ini Menjadi berkat Buat setiap saudara Jangan lupa share Dan jangan lupa Like Like penting sekali Dan subscribe Buat yang belum subscribe Iya kan Dan juga Kalau ada tanda lonceng Sudah bunyikan Ting Jadi sudah Kita tahu Sudah hadir Dalam program ini Saya dan Buce Mengingat Buce punya itu Mantap sekali Oleh-oleh Dari Pak Gilbert Bayangkan Dan Abri Bayangkan Bukan TNI dan Abri TNI dan Polri Dan Buce juga Tetap aktif Di bidang Pelayanan Gereja-gereja Dan juga Pelayanan Indonesia Lewat Diaspora Indonesia Diaspora itu artinya Walaupun diaspora Tapi tetap Cinta Indonesia Indonesia jaya Tuhan Yesus berkati Haleluya Kamu hebat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati